Saya itu kagum betul dengan pendidikan Nabi kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in Kalangan salaf yang paling selamat jalan kehidupan agama mereka Para sahabat itu contohnya, Umar bin Khattab itu pernah dialog dengan anak kecil, penggembala kambing Lalu Umar bin Khattab bertanya, ini semua kambing milikmu bukan milik majikan saya Lalu Umar bin Khattab berkata, jual kambing satu kepada saya Nanti kalau tuan dan majikanmu mengetahui kambing ini tidak ada satu Kamu bilang kepada dia, bahwasannya kambingnya hilang Tapi anak kecil itu berkata, kalau majikan saya tidak tahu bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta Masya Allah Perkataan itu menampar kita secara tidak langsung Anak kecil, waktu zaman para sahabat Urusan kambing itu dikembalikan sama Allah Padahal urusan kambing Kita ini Masya Allah ya Ada gempa, ada tsunami, ada longsor Dan musibah itu terjadi pada kehidupan kita Sebagaimana kalau mau tiara yang putus, jatuhnya cepat Terakhir banjir yang tidak pernah kita dapatkan curahan hujan hampir 100 tahun Kecuali kemarin curahan hujannya bulan besar Tetapi kemudian ketika kita sudah mendapatkan banyak peristiwa alam Kita tidak mau mengkaitkan dengan Allah Hanya mengkaitkan dengan data Tsunami gelombang dari dasar lautan menggulung sampai daratan Gempa gesetkan nempeng bumi dan dilewati cincin bumi Banjir karena debit air tidak mampu diserap sama permukaan tanah Itu top Kalau kita hanya beriman kepada data Tapi tidak pernah mengkaitkan dengan Allah Apa bedanya akidah dengan suklerisme? Tidak ada bedanya Makanya saya paling tidak suka Kalau ada satu berita di media mainstream gitu Selalu menutup Pemberitaan tentang musibah-musibah yang terjadi di bangsa yang kita cintai Tetapi ditutup dengan sebuah kata-kata fenomena alam Kayak alam itu punya fenomena Mana ada alam punya fenomena? Alam itu tunduk dengan perintahnya Allah Angin itu tentaranya Allah Hujan itu tentaranya Allah Air itu tentaranya Allah Mengimani data boleh Tapi mengimani data ketika mengalahkan iman kita kepada Allah Bahwasannya Allah yang menggerakkan semua peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita Itu yang tidak boleh Saya terus terang pernah nanya Sama anak SD kelas 4 Eh nak Ya om Dia panggil saya om Ya tidak apa-apa lah Gempa itu Pemicunya apa? Gempa itu pemicunya gesekan lempeng bumi Betul Jawabannya sesuai dengan ilmu pengetahuan alam yang dia pelajari Tapi di satu sisi saya sedih Harusnya anak itu bisa menjawab Karena Allah Baru karena gesekan lempeng bumi Nah itu betul Jadi kalau kemudian kita menjadi sekuler Bahkan membaca peristiwa pun sekuler Coba Sudah sekuler dalam berbagai macam lini Membaca peristiwa alam pun masih sekuler Nah ini yang kita khawatir Nanti akhirnya apa? Orang yang mencoba mengkaitkan setiap peristiwa yang terjadi di bangsa ini Dan di negara yang kita cintai ini Kalau kita kembalikan sama Allah Selalu tuduhannya radikal Selalulah radikanya itu ekstrim Padahal pada zaman para sahabat Urusan kambing aja dikaitkannya sama Allah Urusan kambing Yang harganya 1 juta 1 juta 500 Dikaitkannya kepada Allah Lu urusan gempa kok hari ini Tidak dikaitkan dengan Allah Dan kalau ada yang mengkaitkan dengan Allah Itu seakan-akan itu tidak boleh dan itu salah Padahal semua itu terjadi karena Allah Makanya Nabi itu kalau sudah membaca perubahan alam itu ketakutan Betul beliau Dan itu salah satu sunah yang saya mengaku jujur Sunah yang saya belum bisa mengerjakan Ketakutan yang selalu ditampakkan Nabi Kalau melihat-lihat membaca satu peristiwa alam yang terjadi Tidak sebagaimana mestinya Nabi itu kalau melihat Atau merasakan angin agak kenceng dikit Itu langsung ketakutan Baru angin Bukan Nabi itu pengecut Jangan mengatakan setelah ini Oh Nabi pengecut Nabi itu adalah orang yang paling berani Kalau urusan jihad Makanya testimoni dari Khalid bin Walid berkata dalam asarnya Kalau kami sudah di medan jihad Tidak ada laki-laki yang paling berani di medan jihad Kecuali Rasulullah Itulah Rasulullah Tapi Rasulullah itu paling takut Kalau membaca peristiwa alam ini Kalau sudah terjadi sesuatu yang tampak berbeda dari biasanya Nabi kalau ada angin dikit itu Langsung berdoa Allahumma ini as'aluka khaira hadariya Wa khaira mafiha Wa'udu bikami syariha dariya Wa syarih mafiha Ya Allah aku minta kebaikan angin ini Dan kebaikan di dalamnya Dan aku berlindung dari keburukan angin ini Dan keburukan di dalamnya Itu baru angin kenceng dikit Kan beda kan dengan kita Kita ini kalau ada angin kenceng dikit Malah kita seneng Alhamdulillah berdua banget ya hari ini ya Itu beda betul Rasulullah itu membaca mendung Ini jujur saya gak bisa Rasulullah itu melihat mendung Dan sejak kita takutan Coba kalau kita pikir Rasulullah hidup di tengah-tengah kita Dan melihat mendung Kayak tadi malam mendungnya gelap betul lagi Itu kayak apa Rasulullah itu Makanya Nabi kalau melihat mendung Aisyah sampai apa Akbala wa atbaru Akbala wa atbaru Akbala wa atbaru Kedepan kebelakang Kedepan kebelakang Kedepan kebelakang Sampai akhirnya Aisyah itu berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kenapa sih kamu itu Kalau melihat mendung itu ketakutan gitu Orang itu biasanya Kalau melihat mendung itu seneng Rojaan Berharap Karena di dalamnya itu Ada air hujan yang akan turun Ternyata Rasulullah S.A.W. kemudian Menjawab Kepada Aisyah Apakah setiap mendung Itu hujan Maaf ya Ini bukan judul lagu Ini sabda Rasulullah Apakah setiap mendung itu hujan Aisyah Kalau sudah mendengar Rasulullah Itu tegas Jawab Tidak komen Kemudian Rasulullah S.A.W. menyampaikan Dua ayat pada surat Al-Ahqaf Sudah diam Sudah diam Aisyah Aisyah kamu apa lupa Kejadian yang menipa Kepada kaum Ad Ketika baru saja Mendustakan Hud Hud diusir Mereka tidak mau beriman Dan mereka sesumber Sama Hud Kalau memang kamu itu Jadi Nabi Dan ditugasi Mengadab kami Kalau kami tidak beriman Kirim itu adab Segera Tidak usah lama-lama Nabi Hud keluar Allah kirimkan mendung Nah kaum Ad itu Ketika mendapati mendung Setelah mereka Mengusir Hud Mereka itu senang Kan hujan Sebentar lagi Allah kemudian menjawab Malah dikira hujan Itu tuh angin Di dalamnya Di dalam mendung itu Tidak ada tetesan hujan Itu angin Dan angin yang kencang Memperapurandakan Kehidupan mereka Tidak ada yang tersisa Dari kehidupan mereka Kecuali Kecuali adalah tempat tinggal mereka Dan begitulah Cara Allah menimpahkan Sekja bagi orang Yang berdosa Itu Rasulullah pak Jadi membaca peristiwa itu Harus dikembalikan Kepada Allah Makanya bedakan Antara pinter Dengan ulil absur Menyampaikan saya disini Kalau hanya pinter Pinter Menyampaikan data Teori Menyampaikan Bagaimana Logiknya Itu pinter Ulil absur itu Tidak Ulil absur itu Pinter Dan ulil absur itu Mampu mengkaitkan Dengan petunjuk Yang Allah berikan Nabi itu Ulil absur pak Tapi Nabi cerdas Tidak ada orang yang Paling cerdas Menggunakan 100% Otaknya Kecuali Rasulullah Gurunya itu langsung Allah Perantaranya Malaikat Jibril Jadi orang yang Paling pintar Bukan abid instin Itu framing itu Paling pintar itu Rasulullah Tapi beliau Ulil absur Mengembalikan itu Kepada Allah Semuanya Orang mu'min itu Harus membaca Dan mengembalikan Semuanya kepada Allah Ini bukan masalah Ekstrim Tidak ekstrim Ini masalah Bukan radikal Tidak radikal Ini masalah iman Yuk minu nabilah Beriman sama Allah Itu berarti Mengkaitkan semua kehidupan kita Kembalinya sama Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton